Intro Tim besar gabungan kembali menemukan 2 orang korban longsor di Palangka, Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Senin 15 April 2024 dalam kondisi meninggal dunia. Pencarian yang dilakukan selama 12 jam menggunakan alat seadanya dan dengan bantuan anjing pelacak. Kedua korban yang sebelumnya dinyatakan hilang karena tertimbun longsor. Akhirnya ditemukan sekitar 20 meter dari lokasi ditemukannya 14 korban sebelumnya. Korban pertama yang ditemukan adalah Gea, balita usia 3 tahun sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah. Dan korban kedua yaitu Sofia, usia 43 tahun ditemukan sekitar pukul 18.48 waktu Indonesia Tengah. Keduanya merupakan anak dan ibu. Kedua korban yang ditemukan kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Laki Padada Tanah Toraja untuk proses identifikasi. Dengan demikian jumlah korban akibat tanah longsor di dua TKP berbeda. Di Tanah Toraja total berjumlah 20 orang meninggal dunia. Pelaksanaan operasi SAR longsor di Tanah Toraja hingga pada hari ini. Dan pada tanggal waktu 04.15.17.40 hotel atau pada pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan berhasil melemukan satu korban atas nama Gea, usia 3 tahun. Sekitar jaraknya kurang lebih 20 meter dari LKK dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit dengan menggunakan ambulans. Dan pada pukul 04.15.18.48 hotel atau pada pukul 18.48 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban lagi atas nama Sofia berjenis kelamin perempuan dengan usia 43 tahun. Setelah ditemukan dua korban terakhir tersebut, maka operasi SAR bencana alam longsor di Tanah Toraja dinyatakan selesai.